Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarimologi harian seperti biasa, hari ini hari Rabu ya berarti 24 Agustus 2021 mulai gak lupa hari saya karena udah mulai kuliah nih seperti biasa kita akan menganalisa ISG karena kalau full time trader ya, itu harinya cuma 2 pasar buka dan pasar tutup, udah itu aja gak tau hari apa, yang penting pasar buka berarti workday ya, weekday, kalau pasar tutup ya berarti weekend seperti biasa kita nanti akan menganalisa ISG yang hari ini koreksi tapi wajar dan bagus dan juga beberapa saham pilihan yang menarik seperti itu buat teman-teman yang mau kasih tip, donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link di deskripsi itu ada link sosial bus, teman-teman bisa kasih donasi support dan tip juga, seperti itu nanti juga bisa kirim pesan pribadi untuk saya terus juga jangan lupa, insya Allah weekend ini grup telegram cuan-cuan saham akan dibuka ini sekarang saya sedang benar-benar menyiapkan nanti mungkin pengumumannya sekitar Jumat mungkin ya Jumat, Sabtu mulai buka untuk grup cuan-cuan saham ya semoga teman-teman yang kemarin pada minta grup bisa seneng lah nanti, semoga itu dan ya untuk detailnya nanti tunggu aja, oke terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen Youtube nanti insya Allah setiap ada pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tinggal pencet-pencet aja tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisi harian, Sabtu dan Minggu konten khusus dan langsung aja kita akan langsung masuk ke IISG yang seharian merah tapi waktu mau closing ditarik ke atas itu sesuatu yang wajar sih karena memang hari ini koreksinya koreksi yang apa ya bagus kalau menurut saya dan kelihatan memang sudah nanti saya jelaskan kita ke transaksi dulu hari ini transaksi 12,9 triliun cukup besar masih besar ya di atas 10 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya 25,15 miliar dan kalau kita lihat indeks hari ini ya semuanya hijau mau regional mau bursa US semuanya hijau cuman IISG doang yang merah itu gara-gara IISG kena resisten ya dan wajar sekali harusnya teman-teman lihat screen saya kayak gini sudah tahu kenapa hari ini merah dan untuk masuk ke saham-saham yang dibeli asing ada bank BCA yang masih konsisten di netbay hari ini 175,5 miliar lalu Astra 99,8 miliar Bukalapak 92,9 miliar Telkom 32,6 miliar ICBP 27,6 miliar BBNI 19,4 miliar dan INKP 15,3 miliar cukup menarik kertas-kertasan ini nanti coba kita cek ada BRPT juga 7,7 miliar ini BRPT juga bagus nih bisa jadikan watchlist nanti saya bahasnya masuk ke saham-saham yang dijualin asing ini kayaknya batu bara baru pada koreksi ini ada Adaro 70,8 miliar bank BRI 66,6 miliar BBNI ini beda sendiri ya sama teman-temannya yang lain kalau saya lihat dari BCA BNI semuanya di netbay konsisten terus sedangkan BBNI ini masih belum terlihat konsistennya lalu bank mandiri 38,8 miliar unit tractor 38,4 miliar ITMG 35,5 miliar ERA 26,8 miliar MDKA 21 miliar ANTAM 15,2 miliar TBIG 11,8 miliar dan MTEC 10,3 miliar lalu saja kita akan masuk ke analisanya untuk IHSG hari ini inilah kenapa hari ini dia koreksi ya dan koreksinya sangat wajar karena kemarin dia waktu koreksi itu bikin sebuah channel yang bikin warna biru ini lalu hari kemarin hari Selasa ya berarti ya Selasa itu dia breakout ini berarti Kamis, Jumat, Senen eh ini hari ini Rabu Selasa, Senen, Jumat Jumat kemarin bateming terus hari Senennya halo apa kemarin ada tanggal merah ya kok ini tanggalnya 19,20,23 berarti 23 ini kan Senen eh 23 Selasa ya gak tau lah itulah gak jadi nembak tambah setanggal pokoknya intinya setelah kemarin IHSG bateming di Fibonacci 0,618 dia itu kan arah kesananya pakai sebuah channel ini dia di dalam channel lalu kemarin baru kemarin ya IHSG berhasil breakout dan hari ini kena resistant terus juga dia nge-retest channelnya ini sangat wajar dan sangat sehat untuk penurunan hari ini jadi masih tidak masalah dan view saya pun masih tetap bulis untuk IHSG ini dan untuk targetnya berarti breakout 6141 tuh kalau misalkan kita cek pakai candle intraday saya yakin mungkin ini udah ada mini cup handle ya ini ada cup terus ini ada handle kecil dan udah keangkat lagi coba kita cek aja pakai 15 menit ya nah ini ini ada cup lalu ini ada calon handle yang baru mau dibuat tapi masih belum jadi masih tinggal tunggu breakoutnya aja itu di sekitar 6117 lagi sampai 6130 seperti itu dan hari ini dia hike nya sampai ke 6138 artinya memang area-area itu memang area-area resisten kuat ya dari sekitar 6115 sampai 6130 itu resisten kuat area resisten cukup kuat sebelumnya waktu konsol juga disana coba saya kasih kotak garis ini mah dari 6100 nih 6130an nah kira-kira gini dari 6111 6114 nah kira-kira resistennya kayak gini tuh kalian kelihatan kan kemarin dia disini mantul 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 disini juga mantul terus disini berhasil breakout tapi nyungsep lagi dan hari ini pas posisinya di tengah-tengah artinya apa ya kalau menurut saya dilihat dari candle hari ini dimana juga lebih kuat tekanan buy nya daripada sell nya ya mungkin setengah-setengah sih tapi kalau saya lihat buy nya lebih kuat sepertinya besok bakal breakout dan kalau misalkan berhasil breakout di area 6130 sampai 6150 area selanjutnya resistennya adalah ada di sekitar sini 6224 seperti itu mungkin bakal merites down trend channel ini juga jadi teman-teman udah lihat arahnya ya mungkin kalau misalkan besok langsung breakout dia bisa langsung kesini tapi mungkin ini bukan target satu hari ya mungkin hari kamis atau jumat gitu itu bisa kalau misalkan dia berhasil breakout bisa kesana cuman kalau misalkan besok masih belum berhasil breakout lagi bisa aja dia bikin ascending triangle tuh jadi nanti disini ada satu terus sini ada dua terus nanti ada tiga baru breakout itu bisa juga yang penting untuk view bully saya masih sama yaitu dia ada cup handle disini cup dan handle saat ini sedang kena resisten di area ini dan kalau breakout target selanjutnya di sekitar 6250 sampai 6260 seperti itu dan kalau misalkan kita kemarin melanjutkan pakai tarikan Fibonacci ya ini baru kena Fibonacci 0,236 juga tuh jadi masih aman hari ini juga udah di retest 0,382 nya jadi sudah jadi support lagi area-area sini ya sekitar 6050 ini udah jadi area support lagi untuk IHSG dan berarti untuk sekarang supportnya ada di sekitar 6060-6050 dan untuk resistennya ada di area 6114-6130 tuh tinggal besok kita lihat dia breakout yang mana kalau breakout ke atas ya bagus bakal ada naikan lagi sampai ke sekitar sini mungkin dan gak tau nanti langsung breakout atau enggak tapi kalau misalkan tidak berhasil breakout 6115-6130 bisa swing low lagi koreksi sehat ke sekitar 6050an lagi seperti itu tapi kalau dilihat di tanda-tanda-nya harusnya oke sih besok tinggal kita lihat dulu aja ya karena gak ada yang tau juga besok gimana dilihat dari katalisnya pun juga bagus-bagus IHSG ini cuman saya bahas dari teknikal aja yang penting sekarang baru ada di resisten kuat mungkin bisa aja ya bisa aja yang besok gini dia yang besok breakout terus naik kena resisten habis itu retest dulu terus habis itu breakout ke atas itu bisa juga seperti itu tinggal kita lihat untuk IHSG yang penting patokan-patokan tadi bisa digunakan untuk bisa digunakan patokan untuk trading lah gitu kalau misalkan kena level tertentu harus siap mau ngapain gitu kalau misalkan IHSG-nya udah turun merah sampai level tertentu ya santai aja karena udah dekat support kecuali dia jebol seperti itu dan kalau dilihat dari flow asingnya ya yang dimana terus-terus menerus in flow masuk ke big bank big bank itu saya lihat view-nya IHSG ini harusnya bagus mungkin nanti berikutnya pakai bank BCA seperti itu yang penting sama walaupun nanti ada harapan untuk bullish tetap harus punya view jelek alias worst case scenario dan juga jaga resikonya jaga resiko jaga model jaga psikologis sama kayak waktu saya bikin konten di sini ya di sini sekitar 6.100-an itu saya bilang IHSG langsung kabendel gitu bisa tapi kan saya juga nyiapin kalau ada worst case scenario sampai sekitar 59.50 karena itu adalah Fibonacci 0,618 dan ternyata yang terjadi worst case skenario-nya dan saya pun sudah siap waktu itu jadi ya itulah enaknya punya skenario bagus dan skenario jelek kalau yang berjalan bagus ya tinggal dijalankan skenario bagus ya tapi kalau yang berjalan jelek ya tinggal dijalankan skenario jele karena harusnya trading itu membosankan teman-teman di awal itu kita sudah tahu bakal dapat berapa bakal rugi berapa bakal untung berapa bakal rugi berapa kayak gitu kalau tradingnya bagus ya karena dari awal semuanya sudah dihitung resikonya 5% aku masuk 10 juta artinya berarti kalau misalkan cut loss ya siap-siap kehilangan 500 ribu tapi rewardnya sekitar 20% artinya kalau misalkan hit target bisa sampai 2 juta seperti itu jadi semua itu sudah disiapkan di awal jangan sampai lihat sahab ini di call influencer atau baru di top gainers asal masuk terus nanti nyangkut terus cari solusi itu jangan kayak gitu saya gak menyendiri siapa-siapa saya cuma mengingatkan teman-teman maksudnya kayak ya semuanya harus disiapkan di awal jangan sampai kejadian kayak gitu pasti nanti tenang kalau misalkan semua sudah disiapkan di awal seperti itu itu untuk ISG kita akan langsung masuk ke beberapa sahab pilihan mungkin kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja untuk BBCA masih di 33 ribu ya analisanya masih sama jadi mungkin gak kita cek buka juga masih di supportnya juga gak kita cek juga CPP BPN ini belum jalan nah kita cek INKP aja karena memang INKP ini sebenarnya udah bagus dari lama saya juga menunggu momentum hari ini tinggal kita lihat apakah dia berhasil breakout atau enggak kalau berhasil breakout itu bisa dimasukin buat jelis untuk si INKP ini nah ini ya INKP oke ini cakep sekali teman-teman cakep INKP serius sebentar saya mau coret-coret dulu saya juga belum buka chartnya soalnya oke kalau kita tarik dari yang awal disini ya saya sambungi ini sampai sini ini kita hilangin dulu aja biar gak bingung artinya pakai hike awal ya sampai kena sini juga kemarin dan kalau kita lihat INKP ini sudah berhasil breakout breakoutnya pun bagus volumenya juga besar kenapa saya menunggu momentum ini karena memang INKP itu udah divergent dari lama kalau teman-teman ngikutin konten saya pasti sudah kalau saya bahas INKP saya bilang ini divergent tinggal tunggu momentum aja karena memang ya inilah yang terjadi harga sahamnya turun terus tapi indikatornya naik terus bahkan dia udah golden cross di time frame daily ini bagus teman-teman serius ini bagus dia udah golden cross ya INKP ini besok kalau saya rasa bisa dilanjutin ini kalau teman-teman mau buy cuman masalahnya sekarang dia baru kena area supply yang cukup kuat sebelumnya area demand sebenarnya tapi karena dia jebel ya sekarang jadi area supplynya dia seperti itu cukup menarik dilihat dari volumenya terus juga dari MACD yang udah golden cross artinya divergent ini sudah terkonfirmasi lagi disini juga bahkan terakhir pun dia indikatornya ke atas tapi harga sahamnya ke bawah juga jadi memang ya itulah seperti itu kalau misalkan teman-teman tipikal beli cepat ya silahkan juga bisa beli cepat tapi kalau misalkan teman-teman tunggu konfirmasi berarti tunggu waktu dia swing low gitu yang penting sama mau apapun tekniknya tetap batasi resikonya dan kalau misalkan saya cek pakai candle intraday saya rasa ya saya rasa mungkin kalau misalkan dia besok koreksi itu bisa bikin inverted head and shoulder ini ya shoulder kiri head ini shoulder kanan tapi belum terkonfirmasi karena belum dead cross di 1 jam kita coba cek 15 menit barangkali dia udah dead cross di 15 menit nah oke ketemu jawabannya teman-teman dia udah dead cross di 15 menit jadi kalau saya rasa INKP ini besok ada arah ke sekitar supportnya yaitu 6675 sampai 6725 itu bakalan oke banget kok teman-teman entry disana ya dan harusnya sih harusnya ya 6725 doang jadi saran saya jangan nawar pelit-pelit banget dan resikonya pun kecil juga tuh teman-teman tinggal entry kalau misalkan pengen masuk ya di sekitar 6725 sampai 6700 atau mungkin bisa nyicil dari sini sekalian 6800 porsi kecil terus ke bawah nanti semakin besar semakin besar seperti itu karena kalau saya pribadi sih ya saya lebih suka yang penting ngamanin barang karena lebih sakit ditinggal naik daripada cut loss ya itu kalau menurut saya udah menganalisa udah screening susah-susah sampai malem-malem ternyata gak sempat beli atau ngantri tapi gak dapet ditinggal naik itu lebih sakit tuh cukup menarik INKP ini kalau misalkan bisa dapat disini ya sekitar 6725 sampai 6825 itu area bayinya terus nanti setelah itu dia bisa rebound naik breakout sini 720 dan terjadi inverted head and shoulder seperti itu dan targetnya dari inverted head and shoulder ada di sekitar ini memang kertas-kertasan ini kalau jalan jalannya gila-gilaan sampai ke 8000 sekitar hike-nya sampai sini juga seperti itu cukup menarik bisa dipantau saya suka lihat dia udah breakout aja ini kayak momen-momennya BBKP tapi belum ada konfirmasi memang dan volumenya pun sudah mendukung juga ini adalah pattern falling width ya falling width jadi kalau breakout harusnya bagus yang penting ingat batasi resiko walaupun saya bilang bagus-bagus-bagus ya karena bisa aja terjadi skenario jelek juga target kita harus di sini sekitar 8000-an lah area entry-nya tadi udah tinggal batasi resiko kalau kita lihat dalamnya hari ini dia cross up MA20 masuk closing di atas MA20 ya cuman memang masih selama downtrend karena MA20 masih di bawah MA50 juga seperti itu dan masih belum ada akumulasi untuk INKP ini malah cenderung merahnya lebih banyak ya jadi makanya batasi resiko aja cuman kalau kita lihat 2 hari kemarin frekuensi analyzer-nya ada yang spike-spike ya artinya ada yang HK dengan jumlah yang gede cukup menarik cukup menarik yang penting risk reward-nya kalau menurut saya menarik ini INKP ini karena teman-teman bisa entry tadi misalkan dapat diantrian yang atas ya misalkan 68 disini lah misalkan 6825 tinggal pasang stop loss di bawah 6.700 gitu misalkan disini sekitar 6.600 cuman 3% doang resikonya pasang stop loss di 6.600 ini udah melewati 2 support ya tuh untuk target nah kesini 8.000 ya sekitar 17% tuh ini yang menarik risk reward-nya seperti itu yang penting batasi resikonya aja atau barangkali teman-teman mau dapat di 6.700 semakin kecil lagi itu risk-nya cukup menarik bisa dipantau kalau teman-teman ingin masuk ke kertas-kertasan itu untuk INKP lanjut kita ke BRPT ini BRPT ini juga cakep juga cakep sekali bahkan ini kalau menurut saya efek dia kemarin masuk banyak indeks ya dan ini karena udah gagal penan besarnya kita hapus aja nah kita coret-coret baru jadi terakhir INKP itu kan kemarin dia naik ya ribbon dari 800 naik sampai ke sekitar 1165 terus disitu dia koreksi dan kalau yang saya lihat kemarin sih dia membentuk sebuah penan nah nah penan ini adalah pattern continuation yang artinya kalau dia breakout ke atas trendnya masih akan berlanjut targetnya berapa targetnya setinggi tiangnya nah targetnya kesini sekitar 1450 deket-deket all time hacknya dia apakah bisa terjadi kalau saya rasa bisa karena memang dia masuk ke indeks ya artinya bandar-bandar yang bisa beli itu lebih banyak kenapa karena ya kalau masuk indeks ya misalkan reksadana manager investasi yang reksadananya LK45 itu bisa beli PRPT yang sebelumnya nggak bisa seperti itu dan dia dari volumenya pun bagus waktu dia naik volumenya gede-gede waktu koreksi dia volumenya kecil-kecil dan waktu candle hijau pun dia juga gede tinggal menunggu breakout kalau menurut saya ini si ICBB ini besok ini tuh cukup menarik dan kalau kita cek pakai candle yang kecil biar lebih kelihatan ya tadi waktu closing ditarik ke atas ya mungkin besok bisa menutup gap dulu ke sekitar 1090 jadi itu area bayi untuk besok ya kalau teman-teman ingin masuk PRPT juga sekitar 1090 sampai 1100 itu area bayi besok kalau teman-teman moderate konservatif bisa spare sampai 1070 sana mungkin kalau posisinya kecil kayak gini ya semakin ke bawah semakin kecil aja jadi misalkan 50% di 1100 terus habis itu 30% di 1090 terus habis itu 20% di 1070 stop lossnya taruh di bawah low 1060 jadi misalkan kalau mau lebih aman lagi taruh di bawah 1035 tapi tinggal dihitung sendiri aja nanti risk rewardnya seperti itu disini dia juga bisa ascending triangle ini ini ke samping area lah ini nah terus ini ke atas yang artinya apa kalau ascending triangle dia belum berhasil break out ini swing 1 2 habisnya sekali lagi 3 gitu mungkin nanti dia bisa kesini sekitar 135 terus turun sekali lagi ke 1110 terus baru naik itu bisa juga tinggal kita lihat aja nanti BRPT mau pakai penan atau ascending triangle kunci yang kapan ketika dia ada di area 1125 sampai 1145 kalau tertahan disitu harusnya bisa turun sekali lagi di dalamnya BRPT memang akhir-akhir di akumulasi setelah dia masuk ke indeks itu mulai akumulasinya gila-gilaan bandar naik bandar movement bagus bandar volume foreignnya juga sudah masuk dari lama seperti itu hari ini pun juga ada normal cenderung small akumulasi tapi untuk hari ini seperti itu dia juga udah saham uptrend MA20 golden cross MA20 di atas MA50 dan harganya di atas MA20 kalau mau lebih detail bisa cek candle kecilnya aja tuh itu untuk BRPT yang penting jaga resikonya jangan langsung hk tanpa analisa ya nah ternyata Alphamart rebound ya udah kita cek kemarin Alphamart itu saya pengen coba ngecek WSKT yang katanya dia mau rate issue tapi kok malah turun ya memang tidak semua rate issue itu bagus ya teman-teman tergantung rate issue nya untuk apa kita coba cek karena kemarin Wika alias Wijaya Karya udah rebound juga oke waktu peman rate issue tuh disini sih 18 Agustus terus dia turun oke ini cukup menarik WSKT ini namanya adalah pattern candlestick pattern tapi ya bukan chart pattern candlestick pattern morning star jadi ini merah terus ini doji terus ini hijau dan hari ini adalah konfirmasinya konfirmasinya cukup kurang menarik enggak ding konfirmasinya kemarin ini 23 Agustus ini dia ketika hijau udah terjadi morning star ini reversal tapi dari candlestick pattern seperti itu dan untuk saat ini posisi ada di 770 dengan resisten ada di sekitar 800 tuh mungkin bisa aja besok dia ngetes 800 dulu nah ini agak riskan kalau teman-teman masuk sekarang ya kalau saran saya kita lihat waktu dia besok kena 800 dulu kalau dia breakout bisa masuk waktu dia retest 800 tapi kalau misalkan dia gagal breakout bisa tunggu waktu dia retrace terus bikin cup handle terus breakout 800 itu kalau teman-teman masuk ke WSKT cuman kalau mau lebih aman lagi ya tunggu volume besar aja karena dimana ada volume disitu ada duit dimana ada duit disitu ada kepentingan dimana ada kepentingan disitu ada pergerakan seperti itu yang kayak gini ditonton dulu aja ditontonin dulu dah nanti kalau udah cakep baru ajar di dalamnya hari ini juga ada big akumulasi ini setahu saya saham yang saham konstruksi yang ada akumulasinya WSKT ini WSKT sama PPRO kalau yang lain saya lihat masih belum dari indikator ini ya tapi kalau bandarnya mempermainkan retail pun bisa juga dia akumulasi tapi memperlihatkan distribusi lah gimana caranya dia pakai banyak banyak broker kayak gitu makanya kita harus tahu lebih dalam tidak hanya sekedar kode broker untuk bandarmologi itu dan komersi yang paling penting memang volume sih volume itu indikator paling penting teman-teman kalau mau teknikal volume itu sangat wajib seperti itu lanjut masuk ke saham-saham yang dijualin asing kita mulai dari Adaro yang akhirnya turun cukup dalam 4% ya dan sepertinya volumenya besar juga kalau saya lihat yang ada di sosmed-sosmed ya itu memang apa harga batu bara ini baru turun baru turun baru koreksi cuman kalau dilihat di view besarnya itu udah tinggi sekali memang jadi masih ya ini cuman koreksi jangka pendek aja biasanya kayak gini biasanya ya ini nurunin retail gitu biasanya yang nyerok juga sama kok masih pede lagi dan kalau menurut saya pedenya ini bukan pede retail ini pede kayak gini kalau yang retail itu biasanya kalau apa ya ciri-ciri retail yang nyerok ya itu 3 broker teratasnya itu broker-broker retail gitu tapi ada juga salah satu bandar salah satu emiten bukan emiten sih bandar grup yang itu benar-benar keren dia mempermainkan psikologis jadi dia nyeroknya pakai bandar-bandar retail jadi pintar-pintaran aja lah dan yang paling penting memang teknikal sama teknikal itu sih sama price action ini cuman buat konfirmasi aja cuman kalau yang saya lihat dari sini adaru ini masih oke seperti itu nah nah dia bahkan juga belum jebel dari trendnya ini yang kemarin saya tarik untuk ascending trend dia masih belum jebel suatu yang wajar dia cuman turun retest lagi walaupun volume hari ini agak besar ya dan dia udah dead cross tapi selama dia belum jebel kalau menurut saya masih oke konfirmasinya mungkin kalau dia jebel di bawah 1,2,1,5 dan sekarang pun dia kena support klasik disini ada support klasik 1,2,60 habis itu ada support trend juga dan kalau kita tarik fibonacci mungkin ketemunya ini gak anu sih 7,86 biasanya kayaknya nah kan 0,786 masih tertelahan dari 0,786 juga kalau menurut saya masih oke untuk adaru ini memang sekarang belum jatahnya batubara jatahnya biasanya akhir tahun batubara jalanin tuh nanti waktu pembagian dividen terus laporan keuangan pada keluar nah itu kan efek dari harga emiten harga emiten lagi harga komoditasnya yang pada naik jadi kalau harga komoditasnya naik berefek pada laba terus nanti juga berefek pada dividennya seperti itu nah tapi kalau misalkan teman-teman memang niatnya buat jangka panjang pengen start duluan ini kalau menurut saya salah satu sektor yang menarik kalau menurut saya walaupun banyak yang bilang ini bisnis sunset dan lain sebagainya cuman kalau menurut saya indikator utamanya sudah menunjukkan bagus tapi ya yang penting walaupun ada analisa bagusnya tetap harus punya worst case scenario untuk menjaga resikonya seperti itu dan kita lihat aja besok apakah adaru dan teman-temannya jebol ke bawah atau ribbon ke atas kalau misalkan ribbon ke atas ya berarti targetnya kesini lagi 1400 dan kalau ini teman-teman suka buy before break out kayaknya ini momentum yang tepat 1,2,3,4 tinggal break out doang ini 5 wave 1,2,3,4 break out break out ascending triangle targetnya sampai kesini 1600 ini target ascending triangle nya dia nah ini kan kita tarik targetnya kesini 1600 bahkan sampai break out waktu januari kemarin seperti itu dan biasanya sih kalau bentuk-bentuk kayak gini ya kalau saya pengen entry sih saya masuk terus tinggal pasang stop loss ketat aja kalau enggak ya kasih spare dikit lah untuk saham-saham yang baru konsol kayak gini seperti itu tapi kalau teman-teman mau beli setelah break out atau buy on break out saluran saya bisa beli setelah dia break out 1400 bahkan 1435 tuh cuman kalau ISG nya belum bulis ya masih konsol kayak gini saran saya sih jangan buy on break out dulu karena itu resikonya bakalan tinggi tuh itu untuk adaro lanjut kita coba cek ITMG nah ITMG juga turun ya biasanya semua segrup turun semua bahkan dia turun dari neckline nya lagi ITMG turun 4,67% dengan volume yang besar juga oke volumenya besar ya tadi adaro juga kayaknya volumenya besar dan akhir-akhir ini ITMG memang baru didistribusi setelah dia diakumulasi nih ya kalau teman-teman lihat dari bandar movementnya diakumulasi terus terus mulai didistribusi dari 9 Agustus nih ya 9 Agustus bandar mulai distribusi tuh dan akhirnya sahamnya turun terus yang kayak gini tuh enak teman-teman serius kelihatan banget kalau bandarnya naik dia naik juga bandarnya turun dia turun juga itu menarik ya gampang bacanya kayak gitu kecuali kalau yang apa ya bandarnya pakai menipu-nipu retail dia nyeroknya pakai mempermainkan psikologi sih tepatnya bukan menipu-nipu ya dia nariknya pakai bandar-bandar pakai broker-broker retail kayak gitu itu yang biasanya agak ribet ribet butuh analisa lebih lanjut seperti itu ITMG juga jebel MA50 udah closing di bawah tapi bodinya masih menyentuh jadi lebih baik tunggu konfirmasi besok aja kalau misalkan besok gak rebound dan bodinya sudah tidak menyentuh MA50 ya bisa hati-hati karena dia bisa balik arah juga seperti itu untuk support terdekat sebenarnya dia sudah sampai support sekarang 15200 ini ya 15200 ini area support eh sorry disini sekitar 15225 ini area supportnya dia bahkan dia udah rebound juga hari ini 15225 tapi kalau misalkan dia jebol 15225 ya supportnya berarti sekitar 15.000 itu support psikologis dulu kalau masih jebol lagi bisa ke sekitar 14.400 seperti itu dan oke ini walaupun bukan double top ya tapi kalau misalkan kita gunakan ya targetnya sih sebenarnya bisa agak dalam mungkin dia bisa sampai 14.300 tinggal kita lihat aja nanti dan oke ini juga dia ada divergent sepertinya nah untuk swing yang terakhir itu ternyata ada divergent teman-teman nih harga ke atas sedangkan indikatornya turun tuh makanya hari ini dia koreksi jadi tinggal kita tunggu aja mungkin target kalau umur saya ya 15.200 sampai 14.300 tapi harusnya agak dalam sih kalau 14.300 tapi ya kita lihat juga apakah bisa sampai sana atau enggak nah kalau misalkan teman-teman masuk ITMG itu dikasih jemputan nih tinggal disesuaikan aja tapi alangkah lebih baik emang kalau amannya tunggu konfirmasi dulu setidaknya ada candle pembalikan entah doji hammer inverted hammer dan lain sebagainya baru besoknya baru masuk disertai dengan volume yang besar seperti itu dilihat dulu aja yang penting kalau menurut saya ini katalis masih bagus sebab memang ya belum kebagian duitnya aja lah duit-duit baru pada masih di bank mini masih di blue chip kayak gitu itu untuk ITMG lanjut coba kita cek apa ya tp kemarin sudah dibahas nickel-nikelan coba deh kita cek nickel ya kita cek antam jadi saham komoditas baru pada turun disertai dengan net sell juga nah oke seperti biasa saya cek dulu nickelnya nickel ini kemarin memang waktu dia swing low disini waktu dia swing low itu antamnya ikut koreksi bahkan semuanya gak cuma antam doang dan sekarang nickel sebenarnya sudah break out ketika dia kena garis trend yang saya tarik ini dia kan udah rebound sorry bukan break out ya dia sudah rebound dan harga sahamnya masih belum rebound seperti itu ini juga mirip-mirip sama batu bara uangnya belum lari kesini nanti biasanya kita tunggu aja waktu rotasi sektor rotation sektor gitu jadi yang sebelumnya uang-uang dimana 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 nanti juga bakalan masuk kesini kok ketika waktunya udah tepat gitu kalau teman-teman suka masuk dari lama cari harga yang bagus sekarang ini harga yang bagus sebenarnya untuk si antam ini selama dia gak jebol 2200 ya ini masih oke kalau menurut saya tapi kalau jebol lebih baik out dulu aja untuk si antam ini ini juga kalau nickel udah rebound ya target selanjutnya pertama harus break ini dulu 9749 ini hike-nya disini ya karena kalau dia gak bisa break ini takutnya dia mulai downtrend karena ini kan dia kan lower low ya lower low lower hike lower low nah kalau dia gak bisa break ini bikin lower hike lagi terus setelah itu dia jebol bawah lower low itu yang baru bahaya sekali tuh tapi kalau misalkan dia berhasil break out 9794 terus dia break out 20.000 juga itu baru cakep banget untuk si nickel ini seperti itu jadi amannya kalau teman-teman belum punya barang sih sebenarnya ya sebenarnya tunggu dia break out sekalian nickelnya kalau nickelnya udah break out baru lebih aman lah itu tapi kalau masih belum break out ya lebih baik buat teman-teman yang suka spec buy aja yang penting stop lossnya harus ketat dan sebenarnya ini gak perlu sampai 2200 gak apa-apa ini lownya kan 2240 yang ini juga 2240 artinya support sekarang ada di 2240 tapi kalau jebol ya 2200 kalau jebol sekitar 2100an yang penting batasi resikonya aja kalau teman-teman udah punya barang tadi saya udah nyebutin teman-teman harus tau harus ngapain tapi kalau belum punya barang juga harus tau harus mau ngapain gitu kalau dia dari potensinya sih harusnya ini menunggu rebound aja untuk si antam ini dia dari nickelnya udah seperti itu posisi indikator di bawah juga volumenya juga kecil tinggal tunggu aja sih harusnya ya harusnya kita lihat aja besok cuman ingat resiko tetap ada dan harus dibatasi resikonya seperti itu untuk hari ini juga tidak ada akumulasi ya cenderung netral averagenya normal small jadinya netral tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya ini masih ke atas ini ya bandar move-nya masih di atas kok dia baru keluar dikit doang bisa aja dia nurunin penumpang juga bisa juga ya cuman amannya memang tunggu nickelnya breakout sekalian seperti itu itu untuk antam lanjut coba kita cek yang BTPS mungkin ya BTPS ini ada di net foreign sell juga yang dijual asing hari ini nah BTN BTPS nah BTPS cukup menarik juga sebenarnya dia disini bisa bikin ascending triangle kalau dia bisa breakout 3000 tapi yang bagus adalah kemarin dia udah breakout cup handle dan masih belum jalan saat ini baru retest nah target cup handle-nya kan ini ke 3000 kemarin dia udah breakout dengan volume yang besar ini ya disini dia breakout ini kan cup ini handle dia breakout dengan volume yang besar habis itu retest dengan volume yang kecil nah ini menarik yang kayak gini nih dia juga divergent target divergent-nya pun juga belum habis seperti itu saya rasa resiko masih kecil untuk BTPS ini kalau teman-teman masuk di area 2700-an dan 2700-an sampai 2670 lah area masuknya untuk area breakout-nya sini 2830 last hike-nya dia ya kalau dia breakout lanjut ke 3000 nah mungkin nanti di 3000 dia bisa koreksi dulu entah dia melanjutkan ascending triangle atau bisa juga dia bikin inverted cup and handle inverted cup and handle lagi inverted head and shoulder ini shoulder kiri ini cup nah nanti ketika dia kena 3000 dia turun dulu bikin shoulder kanan baru breakout untuk reversal itu bisa juga seperti itu teknikalnya sudah bagus volumenya juga sudah bagus tinggal tunggu jalan aja mungkin kalau misalkan besok IISG hijau ya momentumnya juga BTPS bisa hijau seperti itu mungkin yang penting batasi resiko aja karena analisa saya pun juga tetap bisa gagal untuk BTPS lanjut kita coba cek yang merah-merah hari ini nah kita coba cek Medco yang ternyata apakah kemarin PHP oke untuk BTPS ternyata belum ya dia baru retes MA50 juga setelah sebelumnya dibawah dia retes tapi belum ada akumulasi akumulasinya kemarin waktu naik doang seperti itu kita lanjut ke Medco yang kemarin naik tinggi tapi hari ini ARB oke 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 ARBnya kurang bagus karena volumenya besar ya dan saya kira dia cukup retes sampai 550 tapi ternyata nggak nyungsep sampai 480 lagi seperti itu kalau yang kayak gini ya yang kayak gini biasanya dia mau bikin penan biasanya yang bentuk-bentuan kayak gini naik terus dibanting volume besar itu biasanya mau bikin penan nanti dia control turun lagi terus nanti naik naik turun naik turun naik turun break out baru naik biasanya seperti itu tuh atau mungkin dia mau bikin inverted atent shoulder pun bisa juga shoulder kiri head calon shoulder kanan yang artinya apa kalau teman-teman mau masuk ke Medco base price-nya ada di 470 sampai 465 itu base price-nya untuk si Medco cuman ini juga masih menangkap saat pisau jatuh ya karena walaupun dia udah break tapi sebenarnya ya masih turun lagi sih seperti itu dan stop loss tetap harus ada kalau teman-teman nangkap di 470 ya biasanya kan kalau yang ARB begini kan besok berlanjut nih turunnya nih sampai ke 470 langsung pada bye-bye-bye-bye terus pada naik biasanya kayak gitu yang penting stop loss-nya jangan lupa karena ini juga di area demand harusnya kuat untuk menahan penurunan itu aja stop loss-nya 470 area entry area breakout-nya sama berarti sekitar 510 sampai 530 kalau breakout reversal itu si Medco ini karena dia membuat higher-hike seperti itu ini mungkin dia juga baru mau bikin konfirmasi ya karena setelah rebound dia belum bikin swing low ini dia baru bikin swing low dan kalau misalnya kita tarik pakai Fibonacci mungkin nanti bakal ketemu di mana area entry yang bagus 530 kalau area bagusnya untuk dari Fibonacci adalah 460 sampai 455 seperti itu cuman kalau saran saya sih bisa cicil dari 470 aja sih atau ke 470 ketinggian ya ini juga supportnya sebenarnya di 460 470 ada support juga tapi support selanjutnya di 460 sampai 465 jadi kalau teman-teman ingin masuk ke Medco average down dan lain sebagainya bisa masuk di sana 460 sampai 455 stop loss-nya di bawah 440 tuh kita coba ukur resikonya misalkan masuk di 460 ya malah Fibonacci lagi 460 stop loss di bawah 440 4% doang resikonya tidak terlalu besar untuk targetnya breakout sini 510 habis itu breakout 530 dah habis itu dia berarti bakalan bikin cap and handle karena ini ada cap ini ada handle calon handle ya dengan target kenaikan berarti ke sini 635 tuh cuman inget ada resisten kuat sekali ini di 555 ini saran saya jangan 635 dulu deh targetnya 555 dulu aja kalau berhasil breakout baru lanjut kalau gagal ya turun lumayan 20% tuh tapi kalau dilihat dari volumenya sih memang kurang bagus ya volume buangannya si Medco ini besar banget soalnya coba kita pakai 15 menit siapa tau ketemu jawabannya oke ini turun merah volume besar kita coba cek 5 menit oke ternyata ada yang cover juga ya waktu volume besar tadi disini ada volume covernya juga seperti itu yang penting batasi resiko aja sih untuk Medco ini ini juga dia akhir-akhir ini masih didistribusi terus ya untuk si Medco tuh agak iris kan yang menangkap-menangkap pisau jatuh gini atau menangkap waktu swing low amannya ya tunggu rebound dulu tapi kalau teman-teman suka cari harga terbaik ya harus berani nekat yang penting nekatnya punya stop loss tapi kalau teman-teman tipikal trader yang suka konfirmasi ya tunggu dia rebound dulu aja entah bikin hammer entah bikin doji ya masuknya hari setelah itu seperti itu itu untuk Medco lanjut coba kita cek kita coba cek agro ini dia baru swing low juga ini nah ini mungkin bisa pas sesuai analisa saya ya yang kemain beberapa kali lalu saya bahas agro ini kan dia pas ini saya waktu itu bahasnya kayak gini dia waktu posisi masih disini ya ini menuju kesini sekitar 2450 habis itu koreksi sampai kesini 2170 terus baru bikin inverted dead in shoulder itu kalau waktu itu analisa saya seperti itu gak tau juga apakah dia bisa sampai 2170 2180an ya saya pun gak tau juga yang pasti kalau kita lihat dia kena resisten dan akhirnya turun lalu volume turunnya pun juga mendukung dan bahkan dia sudah dead cross juga tapi gak ada divergen artinya kenaikannya sehat koreksinya pun juga nanti bakalan sehat juga seperti itu nah kalau teman-teman pengen masuk ke agro dan gak mau ketinggalan ya saya bisa cicil dari 2260 nih sekitar 2260 sampai 2170 sparenya agak lebar jadi money managementnya harus bagus itu kalau misalkan pengen masuk ke agro untuk stop loss bisa taruh di bawah 2120 amannya ya yang di atas porsi kecil aja porsi besarnya di bawah seperti itu atau kalau gak ya kalau teman-teman gak masalah ya sekalian porsi besar semua di bawah tapi resikonya bisa gak dapet barang cuman kalau menurut saya memang support kuat tuh disana area 2180 ini tuh mungkin kalau misalkan dia sampai ke 2180 itu bakalan worth it banget untuk dibeli karena dia ada potensi bikin inverted head and shoulder shoulder kiri head nah ini calon mau bikin shoulder kanan tinggal kita lihat aja nanti bagaimana untuk si agro ini nah hari ini dia juga ada distribusi hari ini ya setelah kemain sebelumnya diakumulasi terus waktu naik lalu didistribusi mulai direakum distribusi lagi hari ini ada distribusi lagi juga dari broker ijo-ijo ini kalau saya lihat bandar-bandarnya agro breeze itu broker-broker ijo ini ya broker BUMN NI CC itu bandarnya biasanya bandar lokal MI lokal seperti itu yang penting sama batasi resiko aja karena dia sedang membuat swing low itu itu untuk agro lanjut coba kita cek yang ijo-ijo siapa tau ada yang menarik nah kita coba cek Chen Chen ini masih bagus juga dia dari news juga ada dia mau diakuisisi kalau gak salah ya jadi itu news paling kuat sih merger and acquisition itu apa ya corporate action paling kuat makanya teman-teman masih inget kan dulu jaman breeze bisa naik dari harga 200 perak sampai 2000-3000 bahkan itu karena dia kan mau merger itu seperti itu kemahin Chen sebenarnya ya kalau pasarnya tidak jelek saya yakin dia breakout penan ini disini kan dia mau bikin penan ini ini ya dia mau bikin penan konsol mau bikin penan dengan targetnya tinggi juga itu target bisa kesini sekitar 580 tapi ternyata waktu konsol IISG nya jelek dan akhirnya dia ikut turun juga ke area demand nya lagi sekitar 300an ini ya 300-294 ini area demand nya dia sebelumnya dia kesini jebol ya 330-350 ini terus dia ke sekitar 300 dan akhirnya rebound disana dan hari ini naik dengan volume yang besar untuk posisi saat ini sudah dekat area resisten lagi kita coba lihat pakai candle kecil nah ini yang bagus ya naiknya volumenya gede-gede ini ini kemahin jelek karena turunnya volume gede juga cuman biasa aja itu volume cover barang ya nah kan ini ternyata besarnya waktu dia barangnya di cover seperti itu kelihatan ini saham-saham yang mau reversal mau reversal cepat ya kayak gitu nah itu resisten sekarang ada di sekitar sini 390an lah area 390 sampai 380 yang artinya sekarang ada di pucuk teman-teman jangan beli disana ya tuh saya teman-teman suka teh pucuk harum belinya di pucuk ya mungkin bisa tunggu retrace amannya ya di sekitar 354 kalau misalkan besok dia tidak berhasil breakout tapi kalau dia berhasil breakout 390 ya dia ada arah ke 400 itu jadi resistennya setelah itu ke sini 430 sampai 442 baru breakout jalan seperti itu cuman untuk saat ini ya dia kena resist dan kalau saya rasa sih mau bikin swing low itu mah bisa dimanfaatkan untuk entry dan base entry-nya kalau menurut saya di area 350 kalau chain turun ke 350 itu bisa masuk disana untuk hari ini mah ada big distribusi untuk si chain ini tapi ini masih saham uptrend ya MA20 di atas MA50 harga sahamnya juga di atas MA20 teknikalnya masih bagus walaupun didistribusi gak apa-apa yang penting teknikalnya bagus tuh kecuali dia baru sideways ya dia baru sideways harus kita lihat di akumulasi atau didistribusi kalau di akumulasi itu biasanya nanti breakout ke atas kalau didistribusi itu biasanya breakdown ke bawah seperti itu terakhir ya kita coba cek java nah wow udah breakout ini java ini dia kalau yang kayak gini namanya breakout area consolidation ya 1700 ini breakout-nya pun volumenya juga bagus waktu dia breakout disini ini kan area konsolnya disini nih sekitar 1710 sampai 1555 tuh dan kemain dia akhirnya berhasil breakout 23 Agustus ya volume breakout-nya juga bagus setelah itu retest dan naik dan hari ini terakhir dia naiknya volumenya gede banget ini bagus kalau menurut saya java cuman saat ini posisinya sudah dekat resisten di 1825 tuh jadi kalau teman-teman udah punya barang bisa mulai siap-siap amankan cuan kalau teman-teman tipikal suka fast rate ya tapi kalau suka ngehold sih ya diemin aja gitu tapi kalau suka fast rate bisa TP dulu mungkin di 1825 karena itu resisten nanti ketika dia turun misalkan retest 1700 kali lagi nah itu bisa dibeli lagi seperti itu karena mungkin bisa juga dia potensi bikin inverted head and shoulder ya ini shoulder kiri ini headnya nah sama bikin challenge shoulder kanan bisa kayak gitu tapi kalau langsung breakout pun juga bisa juga seperti itu dia kemain ceritanya habis koreksi ya dari inverted cup handle cup handle ini coretannya kok banyak sekali nih nah gini kan bersih ya disini dia kemain ada cup handle inverted ya tepatnya yaitu reversal cup handle dan target penurunannya sudah hit tepat sama target penurunannya cup handle-nya dia sekitar 1530 low-nya dia terakhir 1545 udah deket lah itu tuh dan akhirnya dia berhasil rebound console dulu ya terus hari ini baru breakout kemarin sih breakout-nya dan tuh sekarang dia resisten terdekat di sekitar 1830 lagi sampai 1890 kalau 1830 jebol besok dia bisa ke 1890 tapi kalau gak bisa jebol ya mungkin bisa retest sekali lagi buat bikin pattern pembalikan arahnya seperti itu dan kalau saya lihat pole 3 ini juga cakep-cakep ya setelah kemarin dia koreksi dalam sektor pole 3 java main cepin main juga kemain pernah saya rekomen cukup menarik juga masih main itu dan java ini juga masih bagus juga untuk dari trendnya kita coba tarik dari jaman corona nah dia pun juga masih belum jebol ya dari uptrend channelnya dia juga masih di atas MA200 jadi memang itu suatu yang ya wajar hari ini ada big akumulasi juga kemarin juga dia di akumulasi ya cukup menarik bisa dipantau saham yang kayak gini juga tuh tinggal lihat besok breakout atau enggak kalau breakout ya siap-siap TP yang belum punya barang jangan masuk dulu dilihat waktu dia retrace-nya kemana seperti itu dari bandara movementnya juga setelah kemain dia di akumulasi terus-terusan terus waktu koreksi ini dibuang barangnya sebagian dan ini udah mulai naik lagi cukup menarik untuk si java dan selto sektor pole 3 ini seperti itu oke ini untuk konten hari ini jangan lupa ditunggu grupnya nanti bakal ada pengumumannya terus juga semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kurangnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like comment share dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tinggal pacet-pecet aja tapi itu sangat berhenti buat konten kreator seperti saya ini oke sekian dari saya salam cuan selamat menikmati